Ternyata ada dugaan besar harta Hotman Paris telah mencapai angka triliunan rupiah. Meski begitu sosok yang berjuluk pengacara 30 miliar rupiah itu rupanya memiliki sisi lain yang sedikit berbeda. Hotman Paris mengakui kejujuran dari hatinya soal dirinya yang sebenarnya hingga saat ini belum menemukan arti hidup sesungguhnya. Harta duniawi Hotman Paris mencapai angka triliunan ternyata tak membuat dirinya menemukan arti hidup sebenarnya. Dikutip tribunjatim.com dari group.id kekayaan Hotman memang tak diragukan lagi kita lihatnya sendiri di media sosial. Hotman Paris pernah mengakui dirinya bahkan sampai memiliki 500 sertifikat rumah dan ruko. Barang-barang branded pula yang menempel di tubuhnya tak terkira harganya. Setelah dikelusuri group.id ternyata Hotman Paris memiliki kekayaan sebesar 4,5 triliun rupiah. Lo tahu sertifikat rumah gue ada berapa? 500 ada tutur Hotman Paris seperti dikutif dari weekend.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n Selain sertifikat rumah, Hotman Paris juga memiliki aset mewah berupa apartemen, hotel dan villa di Bali. Tak hanya itu, sepertiga ruko di daerah kelapa gading pun diakui sebagai miliknya. Dan Hotman Paris sendiri menyebut kawasan itu sebagai kampung batak. Tetapi siapa menyangka Hotman Paris dibalik harta kekayaannya yang melimpah dan tak habis tujuh turunan itu, ia tak merasakan hidup. Dilansir dari grippok.id ini, Hotman menyentil siapa saja yang akan merasa bahagia kalau diinggal nanti. Ia bahkan menceritakan lika-lik hidupnya selama berkarir sebagai pengacara. Dengan sudah saya 36 tahun bekerja sebagai pengacara, tiga anak semua sudah lulus dari fakultas hukum dari Inggris. Istri notaris, keluarga lawir semuanya, kata Hotman Paris. Meski hidupnya bertubur kemewahan dan harta berlimpah, Hotman Paris mengingatkan tentang nilai kehidupan yang harus ia peti. Kadang di hari tua begini merenung apa sih arti kesuksesan dan kebahagiaan itu. Yaitu aja, terang Hotman Paris. Hidup selama 61 tahun, Hotman sudah mendapatkan buah dari apa yang ditanamnya. Kendati demikian, ia mengaku jika belum mendapatkan makna hidup yang ia inginkan. Sampai sekarang saya belum menemukan karti hidup, khas Hotman. Beberapa saat lalu, Hotman Paris juga telah mulai sedikit demi sedikit menjual hartanya yang diinvestasikan olehnya. Menjual apartemen, tanah, rumah, villa di Bali hingga mobil-mobilnya. Pengacara tiga anak itu mengaku ingin pensiun dan menikmati masa tua. Hotman Paris ingin menua di tempat favoritnya di pulau Bali. Bahkan, ia telah menyiapkan sebuah rumah dan bangunan sendiri untuknya bersama istri. Hotman Paris mengaku ingin memelihara bebek dan menikmati alam. Pernyataan itu pernah dibahasnya lewat sebuah postingan. Hotman Paris mengunggah sebuah foto yang membuatnya mendadak ramai dibicarakan banyak netizen masyarakat, bahkan ada artis yang ikut menanggapinya. Semua berawal dari unggahan terbaru Hotman Paris di Instagram pribadinya yang telah terverifikasi. Hotman Paris mengunggah sebuah foto saat dirinya berada di ruangan kamar mandi. Ia mengunggah potretnya saat menunjukkan mewahnya kamar mandi apartemen. Terlihat kakinya dinaikkan ke atas batu. Dalam unggahan tersebut, Hotman Paris juga membeberkan alasan kenapa dirinya ingin menjualnya. Ia bahkan berniat untuk menjual apartemennya itu secara langsung. Apartemen yang dilengkapi fasilitas mewah itu pun berniat menjualnya seharga 30 miliar rupiah. Hotman Paris memutuskan menjual apartemen mewahnya lantaran ingin pindah hidup ke Bali. Ada YG mau beli apartemen mewah milik Hotman di Telangham Residencia SCBD. Harga rupiah 30 miliar satu unit tulisnya di Instagram dikutip tribunjatung.com 8 per 5 2020. Siapa sangka lewat capion sang pengacara juga membongkar alasannya menjual apartemen. Rupanya Hotman Paris mau mulai menghabiskan menjual semua asetnya di ibu kota. Hotman Paris mengaku ingin pergi hijrah ke Bali, tempat favoritnya untuk tinggal. Ia mengatakan sudah lelah dengan semua yang terjadi dengannya di ibu kota. Hotman mau hidup tenang di Bali. Lelah berperang hukum di JKT 36. Hotman mau bertani di sawah di Bali dan pelihara bebek, tulisnya Sabtu 9 per 5 2020. Postingan Hotman Paris sontak saja mendapat komentar yang beragam dari para followersnya. Tingkah Hotman selalu mempromosikan apartemennya ini terlihat bingung karena tak kunjung laku. Petizen di media sosial banyak yang menyoroti kemewahannya. Tak sedikit pula yang meminta Hotman Paris beristirahat dan menikmati hasil jerih PIN-nya selama bekerja. Komentar kocak pun juga memenuhi postingannya seperti komentar Anya Graldin yang berusaha menawar harga apartemen. 30 ribu gimana om? Tanya Anya Graldin. Selain sebagai pengacara, Hotman Paris juga dikenal sebagai selebriti. Hal itu terlihat saat dirinya didapuk menjadi pembawa acara Hotman Paris show. Kesuksesan yang ia raih, membuat dirinya bergelimang harta. Tetapi ternyata Hotman Paris tidak merasakan ketenangan dalam dirinya dengan semua kemewahan tersebut. Terima kasih telah menonton!